oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Halim Abdul channel baik terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini semoga selalu diberi kelanjaran dan disihatkan selalu ya teman-teman kali ini kita sudah mendapati dan sudah mencari demba Google mengenai umpan ikan mas ya sini ada kategorinya ya yang akan kita ulas ya umpan galatama ikan mas babon ya ini kategorinya nih ya temen-temen Oke kita akan klik dan akan membacakan artikel ya semoga bermanfaat buat teman-teman ya nah ini umpan galatama ya ikan mas kira-kira dulu Oh ikan mas babon ya teman-teman di Galatama ya Nah ini kita cari dulu yang kira-kira yang menjarak ya teman-teman cukup menyimak nah ini kita akan bacakan ini inilah umpan mancingkan mas babon galatama ampuh ya kita akan klik ya teman-teman kita lihat nah umpan mancingkan mas babon galatama ampuh ini artikelnya teman-teman kita akan bacakan teman-teman cukup menyimak dan dengarkan nah kita bacakan dulu ya teman-teman ya pemancing merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan selain menyenangkan teman-teman juga akan mendapatkan banyak pelajaran salah satunya adalah pelajaran yang sabar ya dan mengambil langkah tepat salah satu hobi baik anak-anak maupun orang dewasa menyukai menyukainya ya adalah memancing memancing bisa dilakukan dimana saja baik di kolam buatan laut maupun di danau ikan yang banyak dicari oleh pemanting adalah ikan mas babon galatama hal ini dikarenakan ikan jenis ini memiliki banyak sekali keunggulan baik dari segi bentuk rasa hingga teksturnya yang lembut namun untuk memancing dan mendapatkan ikan mas babon galatama bukanlah hal yang mudah teman-teman perlu melakukan berbagai cara salah satunya dengan menyiasati umpan mancingkan mas babon galatama berbeda dengan umpan ikan mas pada umumnya ya teman-teman nah berikut ini diartikel beberapa bahan apa saja yang harus teman-teman siapkan untuk membuat umpan mancingkan mas babon galatama yang ampu dan tentunya sesuai dengan keinginan apa yang teman-teman dapatkan pastikan mas babon ya jadi sinak untuk bahan banyak nih teman-teman ya siapkan esen terus tepung beras secukupnya keju secukupnya susu putih bubuk keroto telur bebek ambil kuningnya ya air panas secukupnya setelah semua bahan diatas tersedia kini giliran teman-teman mengolah umpan mancingkan mas babon galatama ya berikut ini adalah cara atau langkah-langkah mengolah umpan mancingkan mas babon galatama ampu dan gitu ya teman-teman oke untuk cara membuatnya nih ya campurkan bahan-bahan diatas keroto campurkan terakhir ya setelah tercampur rata kini saatnya teman-teman mengukusnya kukus kurang lebih 20 menit setelah 20 menit tunggu hingga agak dingin kemudian tambahkan keroto umpan mancingkan mas babon galatama siap untuk teman-teman menggunakan memancing ya nah itulah tadi ya apa yang saya sudah bacakan beberapa bahan dan langkah pembuatan umpan mancing ikan mas babon galatama yang ampu gitu gacor sekali lagi ikan mas babon ini bukan seperti ikan mas pada umumnya ya teman-teman ikan mas babon galatama ini agak sulit nakan hal ini yang harus teman-teman siasati dengan menggunakan umpan mancingkan mas babon galatama yang ampu dan gitu gacor pula ya teman-teman agar disimak ya sampai dengan selesai apabila mungkin penyampaian saya kurang baik ya bisa dibaca langsung karena memang kita tampilkan untuk artikel tersebut di video ini ya teman-teman semoga bermanfaat dan saya akhiri oh iya jangan lupa dukung Halimandu Channel agar channelnya berkembang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih